Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Star Technique On Air Bersama Rokok Kretek Kopi Hitam dan On Air Oke Sobat On Air semua Apa kabar? Semoga Sobat On Air semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sobat On Air semua Kali ini kita akan sedikit berbagi tip Yaitu Tentang sebuah kipas merk kosmos Yaitu dengan kerusakan mati total Tidak ada Dengungan, tidak ada Ketaran Nah ini Tidak ada Ketaran, tidak ada dengungan Oke Sobat On Air semua Selanjutnya apa saja yang perlu kita lakukan Bila menemukan kendala seperti ini Yang pertama kita capai dulu kipasnya Di situ kita buka saja Cover-covernya Caranya sangat mudah ya Bisa dipraktekkan di rumah Semua orang bisa Ini kipas Kalau kipas itu buka Nah ininya Kebalikan dari Baut ya Jadi Searah jarum jam Bukanya Dan yang kelanjutnya Yaitu balik-baliknya Kemudian tutup ininya Ininya Terdiri Seperti berbiasa Nah cukup mudah seperti ini Ini kendalanya Agak seret ya Sobat Ini putaranya Sudah agak seret Mungkin ini Kendala seperti ini Kemungkinan besar Putus di views Dan karena panas Dari Dinamonya Karena ini tidak ada putaran Jadi menyebabkan binamu panas Sehingga views yang ada di dalamnya Putus Itu langkah yang harus kita lakukan Bila menemukan kendala ini ya Kita sambung saja Nanti setelah itu kita Kasih pelumat Atau Minyak angin Atau minyak Kayu putih Kita buka dulu Nah ini untuk Ngongkelnya ini Gampang ya Sobat Ini tinggal kita tekan aja Seperti ini Lalu ditarik Kama ini juga ya Nah ini juga ya Kalau Gak bisa bisa dicongkel Pakai Semacam gunting Apa pisau Apa Semacamnya ya Ini Ini Kita buka Kabel belakangnya ini Nah kalau udah Seperti ini Kita tinggal Ini gak usah dibuka Gak masalah ya Sobat Kita fokus pada Ini Kabel ini Ini kabel kapasitor Ini ada dua Kita Kalau yang berbeda warna ini Kita ambil Yang warna Terangnya Yaitu kita Ambil warna merah Dan disini Kita hubungkan Dengan Kabel warna Paling gelap disini Kita cukup Bungkar aja Pakai Kater Atau Sejumisnya Disini Bisa Nah Kita kater aja Karena ada Pembungkusnya Ada dua Pembungkusnya ini 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 di dalam ini Ada kabel Empat ya Terus Speednya Tiga Dan ya Satunya Neternya Nah Seperti ini Kita kelupas Sampai kelihatan Kabel Di dalamnya Ini ada Empat Kabel ya Sobat Ini kita ambil Kabel yang paling Gelak ya Kalau disini Mungkin biru ya Ini kalau gak hitam Biasanya biru Karena ini gak ada Warna hitamnya Ini cuma ada warna kuning Merah sama Satu lagi Abu-abu Berarti Kita ambil Warna biru Biasanya disini Kalau gak Warna hitam Ya warna biru Kita ambil aja Warna hitamnya Ini Kita sedikit Keluarkan Nah Kalau sudah kelihatan Seperti ini Baru kita kupas Agak susah Kita pakai Korek ya Sobat Kita bakar Sedikit Nah Sampai ngelupas Seperti ini Nah Sudahnya Seperti ini Sementara Yang satunya Kita ambil Warna merah Nah ini Warna merah ini Kita kupas juga Kalau sudah Seperti ini Kita coba Gunakan Jumper Kabel Seperti ini aja Nah Kabel Boleh Mendek juga Gak apa-apa Ini kepanjangan Gak masalah Ini kita hubungkan Tentang kabel Biru Dan kabel Merahnya Contohnya Seperti ini Ini untuk Nyoba dulu ya Takutnya nanti putarannya Bisa kebalik Kalau salah Gempernya Ini antara kabel Merah sama Abu-abu ini Ini gak masalah Coba Paling putarannya kebalik Nanti bisa dibalik Kembali Nah contohnya Seperti ini Kita ikat Itu sisanya Kita Bumping aja Nah Seperti ini Kemudian Kemudian Ini yang satunya Ke warna Merah Nah Kalau sudah Terhubung begini Kita coba Ini karena agak seret ya Sobat Ini putarannya Agak susah Kita kasih tanda dulu Biar tahu Kalau ini Dinamunya Bisa berputar Apa Cuman berdengung Kita Kasih Tanda aja Seperti ini Biar kelihatan di kamera Nah Seperti ini Sekarang Kita Cobain Kipasnya Nanti ini Kalau kebalik Kita balik aja ya Kabel yang warna merah ini Ke yang Abu-abu Kita coba dulu Ini putarannya Harusnya ke kanan Searah jarum jam Kalau ini Penjabraan kita kebalik Biasanya Dia ke kiri Kebalikan dari jarum jam Sekarang kita Cobain Biasanya Nah Ini Sobat Biasanya Sudah Berputar ya Berarti Penjemperannya Ini sudah Benar Karena Arah Dinamunya Searah Dengan jarum jam Seperti ini Karena ini Agak seret Kita cukup Pakai Minyak kayu putih Atau oli Atau grease Atau semacamnya ya Untuk Memberi pelumas Pada dinamini Ikutin terus Sobat Kita Akan Kasih Pelumas Atau minyak kayu putih Ini pada as depan Dan pada as belakangnya Ini kita jabut dulu Sepertinya Nah Cantaknya Seperti ini Kita buka dulu aja Karena ini Selet Namunya Sebenarnya Sudah bisa ya Ini kipas sudah normal Cuma karena ini selet Biar awet Kita kasih Pelumas Caranya Seperti ini Kita sambil Nyalakan Kita tidak masalah Nah Dananya Seperti ini Kita teteskan Pada as ini Secukupnya aja Kemudian Kita putar Kipasnya Nanti Pelumas Akan meresap Kedalam sendiri Selada Zingnya Nah ini Sudah halus ya Sobat Ini Dinamo Sudah Oke Atau kipasnya Sudah Normal kembali Tidak Risik Tidak Ada Bunyi Yang Gesekan Berarti ini Masih oke Oke Sobat Anian semua Itu aja Sedikit tip Dari kami Dalam menangani Ini kipas angin Yang mati Total Ini penyebab Pertamanya Yaitu Seret Dinamu nya Panas Sehingga Spius Pada Spius Panasnya Yang ada Di dalam Dinamo Ini putus Yaitu Dengan Darah Kita Jemper Seperti ini Nah Oke Sobat Anian semua Itu aja Sedikit tip Dari kami Semoga Ini bermanfaat Salam 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh